Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Pelvic curl adalah salah satu gerakan fundamental yang sangat penting untuk dilatih. Karena dengan melakukan pelvic curl, kita bisa, satu, melakukan latihan untuk spinal articulation, sehingga spine kamu tidak kaku. Kedua, kita juga bisa melatih untuk hips opening, dengan cara mengaktifkan hamstring dan bokong. Lalu, kita juga bisa menguatkan dan menstabilkan pelvic floor muscle kita. Jadi, hari ini kita akan khusus latihan pelvic curl 101, step by step. Gimana sih caranya melatih pelvic curl yang benar? Siapkan satu handuk mandi yang digulung seperti ini, digulung memanjang supaya tidak terlalu tebal. Kita langsung mulai ya. Taruh dulu di samping handuk mandi kamu. Lie down di atas matras. Kedua kakimu rapat dulu. Pastikan kedua telapak kaki kamu menempel di atas mat. Lalu, kita akan membuka kedua telapak kaki kira-kira jaraknya sebesar kepalan telapak tangan. Caranya, kamu satukan dulu kedua heels. Lalu, buka kedua jari kaki kamu ke samping kanan dan kiri. Sehingga kamu rasakan telapak kakimu di atas mat seperti membentuk huruf V kecil seperti ini. Heelsnya rapat. Toesnya atau ibu jari kakinya mengarah keluar. Nah, sekarang baru pelan-pelan bawa heels kamu. Rasakan, kamu buka heelsmu. Kamu taruh inline sejajar dengan ibu jari kaki. Lalu, periksa nis kamu. Lututmu harus inline dengan kaki. Jadi, sejajar, paralel, tidak tutup ke dalam dan tidak terbuka lebar ke luar. Karena kita mau memastikan nis dan kaki kamu sejajar letaknya. Sehingga inner thigh atau paha dalam kamu aktif selama melakukan latihan. Lalu, rasakan tailbonemu. Tailbonemu ada di atas matras. Rasakan triceps kamu. Triceps kamu ada di atas matras. Dan, kepalamu tidak terlalu mendongak seperti ini. Tapi, pandangan matanya ke atas. Seperti diistirahatkan di atas matras. Oke, now. Kamu punya natural curve di belakang. Ini adalah natural curve dari lumbar atau lower back kita. Jadi, dia tidak benar-benar rapat di matras. Selalu ada natural curve sedikit di belakang kamu. Rasakan lower back kamu. Now, heels atau tumit. Di bawah sedikit mendekat. Kalau tadi terlalu jauh. Begini. Di bawah sedikit mendekat. Ke arah bokok. Karena, sewaktu kita melakukan pelvic curl. Sewaktu hipsnya naik. Posisi knees ada di 90 derajat. Jadi, knees in line dengan heels. Heelsnya tidak lebih dalam. Tidak lebih luar dari knees kamu. Oke. Now, kita mulai ya. Tarik nafas. Inhale. Sewaktu kamu exhale. Gerakan pertama adalah menarik tailbone dengan abdominals. Tidak ada dorongan dari bokong atau dari paha kamu. Tapi, kamu tarik tailbone. Abdominal seaktif mungkin. Tarik tailbone masuk. Abdominusmu aktif. Kamu akan merasakan lower back kamu turun. Mendekat ke arah matras. Bahkan sampai menempel. Ya. Aktifkan abdominusmu. Oke. Kita lepas dulu tailbone-nya. Kamu akan punya natural curve lagi di belakang sini. Sekarang, tarik nafas. Inhale. Exhale. Aktifkan abdominus kamu. Tarik tailbone kamu. Sehingga pelvic floor kamu seperti melengkung ke dalam. Hip bonemu seperti melengkung ke dalam. Aktifkan abdominus. Full dari abdominus. Now, tahan tailbone-mu di posisi ini. Abdominusmu aktif. Rib cage-mu ada di tengah. Lower back kamu turun semakin mendekat atau menempel dari matras. Sekarang, baru kamu rasakan bokong dan hamstring. Kamu boleh lakukan ini depan kaca. Supaya kamu bisa memeriksa posisi kamu atau alignment kamu. Lalu, rasakan kamu menguatkan, mengencangkan bokong atau hamstring. Disquise sedikit. Dan perlahan-lahan kamu dorong ke atas. Tetap kunci abdominus kamu di posisi tadi. Rasakan hamstring dan bokong kamu yang kerja membawa hips kamu ke atas. Sementara abdominalsmu tetap aktif. Tetap dikunci di posisi tadi. Jadi, ketika kamu membawa bokongmu naik ke atas. Kamu tidak melepas abdominalsmu dan jadi seperti ini. Abdominals in. Seperti posisi semula. Lalu, tarik nafas di atas. Inhale. Exhale. Kita turun lagi. Oke. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Perhatikan knees kamu tetap sejajar. Pertama, abdominals. Tarik masuk tailbone kamu. Aktifkan abdominals kamu. Kunci abdominalsmu di posisi itu. Hamstring. Bokong. Dorong hipsmu ke atas. Kunci abdominalsmu di posisi tadi. Tetap aktif. Tetap aktif. Dorong. Rasakan. Kekuatan kamu powernya ada dari bokong dan hamstring. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Pertahankan kedua knees tetap sejajar. Kita bawa turun perlahan-lahan. Dan. Panjangkan lagi tailbone. Oke. Sekarang, spinal articulation. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Tarik masuk abdominals kamu. Tailbonemu tarik masuk. Pakai abdominalsnya. Lower abdominals. Seperti menekan belly button kamu ke arah spine. Ribcage-nya dibawa masuk ke dalam. Now. Tailbonemu sudah mulai terangkat. Kamu rasakan satu persatu. Satu ruas demi satu ruas. Angkat bokongmu. Bawa spinemu. Satu ruas demi satu ruas spinemu meninggalkan matras. Kunci abdominalsmu di posisi ini. Semakin hamstring dan bokongmu kuat. Abdominalsmu aktif. Kamu boleh dorong hipsmu sedikit lagi. Sehingga kamu mendapatkan hips opening. Ya. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Now. Turun satu persatu. Articulation down. Dari atas. Kalau tadi kita angkat dari bawah. Sekarang dari spine yang paling atas. Kamu harus mengencangkan hamstring dan bokong. Mengaktifkan abdominal. Supaya spine-nya satu persatu. Bisa turun ke bawah. Terakhir. Tailbone. Satu kali lagi. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Aktifkan abdominalsmu. Tarik masuk. Tailbone. Pakai abdominalsnya sampai maksimal. Kamu akan merasakan tailbonemu terangkat dari matras. Lower backmu turun ke arah matras. Triceps tetap aktif. Menempel di atas matras. Lalu rasakan satu persatu. Satu persatu. Dari yang paling bawah. Tengah. Tengah. Kunci abdominals di posisi semula. Atas. Rasakan hamstring kamu dan bokong kamu sangat aktif. Dorong sedikit lagi. Kamu akan dapatkan hips opening. Kunci abdominalsmu. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Kamu boleh tahan sedikit bokongmu. Turunkan satu persatu dari atas. Kuatkan hamstring kamu. Kuatkan bokong. Aktifkan abdominals. Taruh satu persatu. Atas. Tengah. Bawah. Baru tailbone. Good. Now. Sekarang. Kalau kamu punya lower back yang sangat kaku. Dia sangat melengkung. Arching seperti ini. Sehingga pada saat kamu berbaring di atas matras. Dia menciptakan curve yang sangat dalam. Ya. Kamu boleh pakai handuk mandi. Kita coba. Untuk menopang kepalamu. Biasanya itu membantu. Untuk sedikit. Ketika kepalamu sedikit terangkat. Tidak menempel di matras. Kamu akan merasakan. Lower backmu. Sedikit turun ke bawah. Jadi dia tidak arching lagi seperti ini. Ya. Dari sini. Kamu bisa lakukan ini. Kamu bisa coba. Kalau rasanya lower back kamu sangat kaku. Ini untuk mempermudah kamu. Supaya kamu bisa merasakan spinal articulation-nya. Kita coba ya. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Tarik masuk. Tailbone kamu. Aktifkan abdominusmu. Tarik masuk sampai maksimal. Lalu kencangkan hamstring dan bokong. Dorong naik ke atas. Satu persatu. Rasakan spinal articulation. Satu ruas demi satu ruas. Dari paling bawah. Kunci abdominalsnya. Jangan dilepas. Dorong sedikit lagi. Supaya kamu dapat hips opening. Triceps kamu ada di atas matras. Lalu inhale. And exhale. Satu persatu. Turun. Dari atas. Satu ruas dari atas. Tengah. Bawah. Baru. Panjangkan tailbone. Well done guys. Oke. Kamu bisa melakukan pelvic curl. Untuk stretching. Ya. Untuk sebelum atau sesudah kamu melakukan latihan yang lain. Karena. Spinal movement. Atau spinal yang fleksibel dan tidak kaku. Sangat penting. Untuk. Kamu melakukan latihan lainnya. Atau untuk beraktifitas. Karena spinal yang kaku. Dan tidak bisa bergerak. Akan membuat kita cenderung lebih mudah untuk cedera. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.